Pemirsa calon Wakil Bupati Tanggerang No. 2, Intanurul Hikmah, menceritakan rutinitasnya sebelum menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024. Intanurul Hikmah akan menjadi wakil dari Maishaul Rashid, mencalonkan sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Tanggerang. Intanurul Hikmah yang ditemui di kediamannya di kawasan Serpong Utara Tanggerang Selatan, mengungkapkan jika tak ada ritual khusus yang dilakukannya pagi ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Ihwana Mutuamiko, jurnalis Serpong Utara Tanggerang. Harapkan Ihwana Mutuamiko silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Rekan Yuskina. Untuk Intanurul Hikmah sendiri, calon Bupati Tanggerang, Kepati Kabupaten Tanggerang mengatakan jika dirinya merupakan warga Kota Tanggerang Selatan, sehingga ia harus mencoblos di kawasan Serpong Utara. Kemudian Intan sendiri saat mencoblos, ia mendatangi TPS bersama dengan kedua anaknya di kedua anaknya. Kemudian saat itu Intan mengatakan jika dirinya optimis menang untuk pencalonannya di Kabupaten Tanggerang. Kemudian pada nantinya jika dirinya menang, Intan mengatakan jika satu hari pertama, ia akan mengurusi perbaikan terkait dengan sampah, saluran air, kemudian antisipasi banjir, lalu mengadakan pasar murah yang sebentar lagi diketahui akan adanya puasa Ramadan. Kemudian Intan juga mengatakan jika dirinya akan mengatasi beberapa titik macet di Kabupaten Tanggerang. Seperti itu Rekan Yuskina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktifitas kembalirkan.